Oke oke jadi pada video kali ini video ringan ringan aja video santai-santai sampai round Thailand ya jadi Asia Talent Cup sudah melaksanakan 4x round Malaysia berbarengan dengan super baiknya Malaysia dan juga di Motegi Jepang lanjut di Mandalika lanjut di round Thailand Asia Talent Cup sudah melaksanakan 8x balapan dari 8x balapan ini Fedega Pratama 6x juara 1 1x runner up dan 1x finish di posisi kelima jadi sampai 4 round ini finish terburuk Feda adalah finish di posisi kelima nah buat saya dengan hasil seperti ini tersisa 2 round lagi yaitu di Sepang Malaysia berbarengan dengan MotoGP dan Sail Qatar berbarengan dengan MotoGP juga MotoGP Moto2 Moto3 ya intinya itu sudah fix banget Fedega Pratama mendapatkan tiket promosi ke Red Bull Rook Case Cup 2024 nah dengan hasil seperti ini sih udah gak ada alasan Feda tidak mendapatkan tiket promosi ya walaupun nanti misalnya seperti apapun hasilnya Asia Talent Cup 2023 nah ini yang penting dengan motor KTM RC250RR pastinya akan menjadi sesuatu yang baru warna baru untuk Fedega Pratama kompetisi di sirkuit-sirkuit Eropa di sirkuit yang bermacam-macam yang berbarengan juga dengan gelaran MotoGP Moto2 Moto3 nah ini akan menambah lagi kasana informasi sirkuit-sirkuit buat Fedega Pratama untuk sirkuit Asia yang berbarengan dengan MotoGP Feda sudah bagus sudah mengantongi informasi-informasinya sudah berhasil menjadi juaranya sedangkan untuk sirkuit-sirkuit Eropa Feda belum sama sekali merasakan kompetisi di sana di sirkuit misalnya ya di sirkuit Austria lanjut di Italia lanjut di sirkuit-sirkuit Perancis lanjut di sirkuit Belanda ya Spanyol ya kan intinya itu belum dirasakan oleh Fedega Pratama ini yang penting juga kalau buat saya ya bakal menarik 2024 ya bakal ini informasinya mungkin seperti ini aja buat saya ya sudah fix Feda mendapatkan tiket ke Red Bull Rockies Cup walaupun tidak ada informasi resmi tapi dengan kacamata seperti ini buat saya ya udah dipegang lah ya tiketnya oke menurut kalian seperti apa coba ditulis di kolom komentar seperti biasa kita diskusi di sana santai-santai dan Interpenting tetap dukung pembalap-pembalap dari Indonesia di kejuaraan internasional karena mereka sudah berjuang untuk dirinya sendiri dan juga selanjutnya mungkin untuk negara Indonesia dan pastinya untuk tim, untuk kru, untuk sponsor yang telah men-supportnya jadi untuk apalah kita cuma nonton aja kita merasa paling hebat, merasa paling jago dari mereka mereka udah bisa lolos dari kualifikasi, free practice itu udah bagus banget apalagi bisa ikut balapan udah bagus banget karena memang ada aturannya bre gak bisa ujuk-ujuk balapan gitu aja mereka harus ikut free practice mereka kualifikasi nanti ada batas minimal 105% dari yang tercepat itu lolos gak jadi ya buat saya pembalap Indonesia bagus ada satu pembalap yang memang gak bisa lolos kualifikasi tapi ya kalian udah paham lah ya oke sehat-sehat lah buat kalian semua jangan lupa makan dan jangan lupa berdoa akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye 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 si 97 ain't 6 שנ men but semoga instead m set minus Terima kasih.